selamat menikmati jadi kita tambah tutupnya menjadi 5 in 1, itulah dia artinya ya dan ini ukuran 26 cm, kita bisa memasak, bikin kue, dan menumis, menggoreng, semua bisa 26 cm, dan ini 16 cm, untuk masak indomie, atau untuk bikin kue, bikin apa, semua bisa disini juga ya nah, ini gak ada tutupnya, ini ukuran 22 cm kita untuk bikin kue dadar gampang, dan ini granitnya ini, yang terbuat dari dari Jerman ya, ini granitnya ini, lapisannya ini ya, bagus banget, ini asli-asli terbuat dari Jerman nah, saya mau bikin apa ini, saya mau bikin kue yang terbuat dari pisang yang sudah, ini pisang raja ya kalau pisang raja, kalau kulitnya hitam begini gak masalah, dia manis banget, saya mau buang sayang saya mau bikin kue, ah, tinggal 2 biji, kue apa itu, ayo kita lanjut, kita kupas dulu pisangnya nah, kita lihat, saya pakai pisang, steam kitchen juga nah, ini cantik ya, warnanya sama ya, sama nah, teman-teman, mau membeli dan memesan produk mitoshiba dan greblon, langsung aja deh ke olivia langsung ke olivia ya, semuanya ada nah, ini udah kematengah ini udah kematengah, saya masukin ke kulkas, taruh di kulkas lihat, dagingnya aja gini kuning, mau lihat kan, nah makanya sayang, mau dibuang, ini masih enak banget untuk bikin kue ya, teman-teman ya kalau punya pisang raja, jangan dibuang, walaupun kulitnya hitam pisang raja itu sama-sama pisang, itu ya, pisang tanduk ya, pisang tanduk juga begitu kalau kulitnya hitam, itu masih bisa dimakan kalau pisang yang lain kulitnya sudah hitam, udah gak bisa dimakan, udah busuk oke banget, kita lihat dalamannya, masih mateng, enak ini, lanjut aja saya pakai ini aja deh, pakai garpu lanjut aja ya, ini ya ini, gak kalah halus banget lanjut aja, kita masukkan telur ini, saya pakai telur 2 biji dan ini mentega cairnya ada 2 sendok makan ya 2 atau 3 sendok makan juga boleh saya masukkan lanjut, ini tepung terigu disini saya memakai tepung terigu 200 gram 200 gram saya tambahkan baking powder atiknya 1 sendok teh jadi saya disini memakai pengembang ya atau permipan 1 sendok teh disini saya memakai gula pasir cap segitiga emas saya tambahkan disini ya saya tambahkan disini 3 sendok makan peres aja nah, teman-teman mau membeli produk segitiga emas ini di pasar-pasar tradisional yang terdekat dan toko-toko terdekat ya ada apa aja ada gula pasir gula halus minyak garam dan cuka oke disini saya tambahkan lagi juga sedikit garam tentunya cap segitiga emas juga ya garamnya saya pakai sejumput garam jangan terlalu banyak sejumput garam aja lanjut kita mau tambahkan susu ini saya pakai 7 sendok makan dulu susunya kita lihat ya kalau kurang baru kita tambah lagi dengan 7 sendok makan ya 7 sendok makan susunya sudah cukup ini kita biarkan dulu kasih dia kembang nah, 30 menit gitu ya 30 menit dia sudah kembang baru kita panggang ini kita tutup aja dulu ya pakai tutup ini nanti baru sudah kembang baru kita mau panggang oke nah, ini sekarang sudah 30 menit sudah mengembang saya mau manggang memakai ini pen yang ukuran 16 cm yang untuk masak indomie ini gak saya oles ya kita mau lihat lengket atau enggak karena pennya bagus mungkin gak lengket ya ini kan anti lengket ini langsung aja udah diaduk-aduk aku tuang aja ini sebanyak setengah ya kita tutup aja langsung kita masak pakai kompor dengan api kecil aja ya paling kecil oke nah dengan api kecil begini 30 menit ya saya manggang dengan 30 menit sudah oke tidak lengket nah, kalau teman-teman mau dia lebih besar lagi bisa ya tadi kasih kembang aja 1 jam 1 jam lebih boleh kita lihat gak lengket ya cantik nah lembut ya kalau 1 jam lagi lebih lembut lagi dia gak lengket lanjut aja coba kita potong masih panas ya cantik ya panas cantik banget ini hasilnya tinggi ya cuman pisang 2 biji telur 2 biji bisa menghasilkan kue yang enak ini enak banget teman-teman bisa mencobanya kalau mau lebih tinggi lagi dia boleh ini bisa kita diamkan dia selama 1 jam baru kita bisa memanggangnya juga boleh ya seperti kita kalau menuang ke sini panci ini segini dia sudah naik ngembang segini ya nah baru kita panggang nanti dia langsung penuh oke nah teman-teman ini sudah selesai teman-teman mau tau kan tonton selesai ya tunggu resep selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati